Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Rizky Amalia dari kelas R2F Di sini akan menceritakan kembali Isi dari sebuah film yang berjudul Kartini Sebelum lanjut ke isi dari film Kartini ini Saya akan menjelaskan dulu referensi dari film ini Film ini menceritakan sebuah perjuangan Dari seorang perempuan yang bernama Kartini Yang diperankan oleh Diana Sastrowardoyo Di sekitar tahun 900 Masehi Dimana pada tahun tersebut Kaum wanita itu hanya dijadikan sebagai pesuruh Dan bahkan tidak diperbolehkan untuk menyam pendidikan Makanya pada tahun tersebut itu Banyak kaum wanita yang masih kurang bisa membaca dan menulis Karena kasta tertinggi itu hanya ada pada laki-laki saja Oke lanjut kita ke isi dari ceritanya Jadi pada suatu hari di malam hari saat Kartini masih kecil Dia dipaksa oleh kedua kakak laki-lakinya yang bernama Selamet dan Busono Untuk pindah ke kamar tidur yang berbeda dengan ibunya yang bernama Ngasirah Karena alasannya yaitu Kartini ini akan diangkat sebagai Raden Ayu Karena Kartini ini kan merupakan anak dari seorang bupati Tapi Kartini menolak Terus ibunya terus membujuk Kartini Agar mau pindah ke kamar yang sudah disiapkan Biasanya itu disebut dengan istilah pingitan Dan akhirnya Kartini mau Ibunya ini melakukan semua ini itu Demi anak-anaknya Agar anak-anaknya itu bisa sekolah Dan bisa menjadi orang yang terhormat Karena di Jepara Di tempat Kartini tinggal Sekitar akhir tahun 1800 Masehi Itu dipimpin oleh seorang bangsawan Yang dimana mereka itu diwajibkan Untuk menikahi seorang perempuan bangsawan Yang sudah dinobatkan sebagai Raden Ayu Jadi pada masa pingitan Kartini ini Cuma menghabiskan waktu itu di kamarnya aja Kartini juga belajar bagaimana Cara berjalan ketika menghadap seorang bangsawan Juga Kartini belajar bagaimana Cara merawat tubuh seorang perempuan itu Nah pada suatu hari Kakaknya Kartini yang bernama Sosro Kartono ini Menghampiri Kartini yang sedang melamun Kakaknya ini berniat untuk memberikan Kartini Sebuah hadiah sebelum kakaknya ini Sekolah di Belanda Kakaknya ini memberikan Kartini Sebuah kunci lemari gitu Karena Kartini penasaran Akhirnya Kartini membuka lemari tersebut Dan ternyata di dalam lemari tersebut itu Banyak buku-buku dari penulis Belanda Hari demi hari Kartini terus membaca buku-buku tersebut Dengan sungguh-sungguh Kartini juga sering bertukar surat kepada kakaknya Dan berterima kasih kepada kakaknya Karena sudah memberikan buku-buku tersebut Dan Kartini sudah menemukan kebebasannya Kakaknya juga menitipkan pesan-pesan kepada Kartini Salah satu pesan dari kakaknya yaitu Tidak akan ada artinya jika hanya untuk diri sendiri Yang berarti Kartini ini harus berbagi ilmu kepada banyak orang Hari demi hari Kartini terus membaca-bacain itu bukunya Kartini juga memberikan buku-buku tersebut kepada kedua adik perempuannya Yang bernama Rukmini dan Kardina Pada saat itu Rumah Kartini ini kedatangan tamu orang Belanda Yang bernama Mr. Baron Van Dierman Peserta istrinya Dan juga Mr. Ovingsur Peserta istrinya juga Menurut Mr. Baron Kartini ini merupakan siswi terbaik Di sekolahnya pada usia 10 tahun Kartini juga menuliskan artikel yang berjudul Pandita Ramabai Saya mendengar itu Kemudian istri dari Mr. Ovingsur ini Penasaran ingin melihat artikel yang ditulis oleh Kartini Dan dengan senang hati Kartini mengizinkan madamnya ini Untuk melihat-lihat artikel yang telah dibuatnya Lalu istri dari Mr. Ovingsur ini Berniat untuk mengundang Kartini ke rumahnya Tetapi dilarang oleh suaminya Yaitu Mr. Ovingsur Karena Kartini ini sedang dalam masa pingitan Setelah perbincangan lama Akhirnya Kartini diizinkan dengan ayahnya Untuk berkunjung ke rumah madam Sesampainya di rumah madam Ovingsur Kartini ini meminta madam untuk mengajari Kartini Supaya bisa menjadi penulis yang hebat Seperti madamnya ini Dengan senang hati madamnya mau membantu Kartini Dan pada suatu hari Mr. Ovingsur dan istrinya Juga teman-temannya ini datang kembali ke rumahnya Kartini Dimana dia ingin meminta izin kepada ayahnya Kartini Yaitu Bupati Sosro di Ningrat Untuk menerbitkan artikelnya Kartini yang berjudul The Marriage of Koja Trid Dan pada akhirnya disetujui oleh ayahnya Setelah dari itu akhirnya artikelnya Kartini ini pun terbit Tetapi hal ini itu diketahui oleh kedua kakaknya Kartini Yang bernama Selamat dan Busono Mereka itu kurang setuju dengan apa yang dilakukan oleh Kartini Dan pada suatu hari Mr. Oving ini datang lagi ke rumahnya Kartini Dengan niat untuk menyampaikan sebuah undangan dari Mr. Sicov Untuk datang ke pesta yang berada di daerah Semarang Dan memberitahukan kabar bahwa Mr. Sicov ini Sudah membaca semua artikel yang dibuat oleh Kartini Setelah datang dari undangan pesta Mr. Sicov Kesokan harinya Mr. ini dan ayahnya Kartini ini Membicarakan tentang kelanjutan artikelnya Kartini Yang berisikan tentang seni ukir jepara Dimana menurut Mr. Sicov ini Karyanya Kartini ini akan dipamerkan di Den Haag Lalu keesokan harinya Kartini ini membuat sebuah surat iklan Untuk bisa mendapatkan surat rekomendasi dari Belanda Dan Kartini juga meminta bantuan kepada Madam Terhors Agar bisa mengirimkan surat tersebut ke Belanda Setelah menunggu cukup lama Akhirnya Kartini ini mendapatkan balasannya Dari Stella Zehanderer yang berasal dari Den Haag Surat tersebut itu berisikan tentang bahwa Perempuan dan laki-laki itu memiliki hak yang sama Tapi itu berbeda di negara Kartini tinggal Dimana perempuan ini seperti dirantai keterbatasan Dan bahkan tidak diperbolehkan untuk mengenyam suatu pendidikan Setelah itu Kartini mendapat motivasi Untuk mengajar banyak perempuan di tempat dia tinggal Kartini dan beserta adik-adiknya ini Mulai mempersiapkan peralatan-peralatan seperti Papan tulis, kapur, dan sebagainya Untuk mengajar kaum wanita di daerahnya Lalu suatu malam Kartini ini menulis sebuah surat Untuk Stella yang ada di Den Haag Kartini menulis surat untuk Stella Yaitu untuk meminta bantuan kepada Stella Agar Kartini bisa pergi ke Belanda untuk bersekolah Lalu keesokan harinya Rumah Kartini ini kedatangan tamu lagi Yang bernama Mr. Van Kol Maksud dari kedatangan Mr. Van Kol ini Ingin memberitahukan kepada ayahnya Kartini Bahwa Kartini ini ingin pergi ke Belanda Dengan harapan sepulangnya dari bersekolah di Belanda Bisa merubah dunianya ini menjadi lebih baik Dan pada akhirnya ayahnya Kartini ini Menyetujui Kartini dan merestui Kartini untuk belajar di Belanda Namun sebelum Kartini pergi ke Belanda Kartini ini mendapat sebuah surat lamaran Dari Bupati yang bernama Radin Adipati Radin Adipati ini merupakan Bupati yang berasal dari Kota Rembang Tetapi Kartini menolak lamaran tersebut Dikarenakan Bupati tersebut itu sudah mempunyai tiga istri Dan pada saat itu yang hanya Kartini mau Yaitu mendapatkan balasan dari proposal yang ia buat Setelah dipikir-pikir dan mendapatkan tekanan dari keluarganya Terutama oleh Ibu Tirinya Akhirnya Kartini ini menerima lamaran dari Bupati tersebut Tetapi Kartini ini punya syarat untuk Bupati tersebut Syarat-syarat tersebut yaitu Yang pertama Kartini ini tidak mau membasu kaki Bupati tersebut Yang kedua Kartini ini tidak mau dibebani dengan perantara sopan santun yang rumit Dia cuma mau dianggap sebagai wanita biasa saja Terus yang ketiga Kartini ini mengharuskan suaminya untuk membantu dia Agar bisa membangun sekolah bagi perempuan di daerahnya Syarat-syarat tersebut itu dituliskan oleh kakaknya Dan diberikan kepada Bupati Dan pada akhirnya Bupatinya pun menyetujui syarat-syarat dari Kartini Dan pada akhirnya mereka pun menikah Setelah tiga hari menikah Akhirnya biasiswa Kartini di Belanda ini disetujui Biasiswa tersebut pun dilanjutkan oleh K.I.H.G. Agus Salim Yang berasal dari Sumatera Sampai ketika biasiswanya Kartini ini pun dicabut Kartini ini sudah berhasil membuat sekolahan di Kota Rembang Dan surat-surat Kartini yang telah ia tuliskan pun akhirnya diterbitkan Dengan diberi judul Habis Gelap Terbitlah Terang Baik, jadi itu isi dari film cerita Kartini Mohon maaf jika masih banyak kesalahan dalam mengucapkan nama ataupun kata-kata Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh